Bang Celi ini getol betul mendukung Ibu Mega waktu itu. Sementara abangnya, Bang Andi mendukung Pak SBE sebagai The Rising Star waktu itu. Hanya ketemu 2009 waktu mendukung Pak SBE dan Pak Budono. 2014 beda lagi. Yang satu ke... Jalan hidup. Beda lagi. 2019 beda lagi. Sebenarnya Anda berdua ini kakak adik enggak? Justru kakak adik. Ini contoh konkret Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sapi saya ya, Bang Andi sama Bang Celi boleh ketawa-ketawa. Saya agak mencemaskan bagaimana Ibu baik? Jadi kalau dalam buat Ibu saya ada kompromi yang sangat manis. Untuk kan memilih nanti kan harus memilih DPR RI, DPRD, dan Presiden. Ibu saya sudah memutuskan. Itu info terakhir yang saya dengar. Kalau untuk DPR RI, Golkar. Calon Golkar. Kalau untuk DPRD, DKI, Demokrat. Untuk Presiden, Jokowi. Alasannya. Tunggu, tunggu, tunggu. Alasannya. Begini ya. Begini ya. Kalau Andi itu tahu diri. Itu menurut dia. Info terakhir. Info terakhir dari dia belum tentu sama dengan info terakhir yang saya dapat. Betul. Tapi Bang Andi kan ini kakaknya kan? Saya kakak. Kenapa gak bisa dibilangin adiknya? Oh justru kita saling berdebat. Kalau justru ada gunanya kita saling berbeda. Karena biasa kalau dalam keluarga. Kami kesempatan untuk berdiskusi. Sampai yang sangat hebat lah di antara. Kalau argumen saya sudah bisa bertahan terhadap kritikan dia. Berarti sudah bisa go public. Begitu juga sebaliknya. Sampai paling tidak sampai ibu kami datang. Sudah. Berhenti debat. Makan dulu. Dari kecil kalau dilatih oleh ayah untuk ASD almarhum work. Apa namanya berdebat. Bahkan suruh pidato. Naik di reja pidato gantian. Nah dan kami tumbuh sering minatnya sama. Olahraganya sama. Tetapi dalam perdebatan yang tiada henti. Betul. Tetapi kita tetap saling menyayangi. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Dan tapi di antara keluarga malarangeng menurut kita sebelum ke Capres. Kira-kira lebih banyak pilih Golkar apa Demokrat. Tergantung yang ditanya siapa. Yang ditanya siapa. Kucinya gampang. Kalau ibu saya bilang oke. Yang datang ke rumah mama lebih sering siapa. Yang raktir lebih sering siapa. Tapi info terakhir bang Andi gimana bang? Terakhir saya masih makan malam dengan ibu saya. Keliatannya cenderung ke biru. Cenderung ke biru. Itu akar yang buat. Akar yang buat. Soalnya tadi bang Celi udah bilang kan. Info terakhir. Agota DPR-DPRD. Dibagi. Dibagi. Tapi Capres tetap. Capres Jokowi. Jadi kami sepakat memberikan kebebasan kepada ibu kami. Untuk memilih mana yang dia suka. Jadi sering-seringlah kami memang terus-terus makan siang di rumah ibu. Siapa tahu. Siapa tahu. Pilihan. Inilah contoh kokrit. Bebas dan bertanggung jawab. Ya ini ya. Kakak adik aja bisa berbeda.